Nikita Mirzani menangis saat bacakan eksepsi, singgung kedua anaknya. Artis Nikita Mirzani menangis saat bacakan eksepsi seraya menyinggung kedua anaknya. Nikita Mirzani membacakan eksepsi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik, Senin, 21, November tahun 2022. Sidang yang dijalani Nikita Mirzani terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan di Tomahendra. Dalam sidang keduanya kali ini, Nikita Mirzani membacakan eksepsi. Dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Nikita Mirzani membacakan eksepsi atau sanggahan yang disampaikan pihak tergugat. Bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi ini, jelas Nikita. Saat membacakan eksepsi tersebut, Nikita menyampaikan di Tomahendra melakukan tindakan zalim terhadapnya. Lantaran di Tomahendra diduga membuat laporan yang tidak benar kenyataannya. Majelis Hakim yang Mulia, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah tindakan zalim dari pelapor Dito yang membuat laporannya mengada-ngada, terang Nikita. Lebih lanjut Nikita menyampaikan keberatannya bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Saat membacakan eksepsi dengan membawa anaknya, Nikita tak kuasa menahan tangis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!